Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya ada pertanyaan dari berusul Berusul halaman 11 Tentang hadis An-Abdillah ibn Mas'uddin An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kala La yadkhulul jannata mankana fi kalbihi miskalu zarratin min kibrin Kala rajulun Inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan Wa na'luhu hasanatan Kala Inna allaha jamilun yuhibbul jamala Al-kibru patarul haqi wa wamtun nasi Dari Abdullah bin Mas'ud Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Tidak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya Ada sebesar zarrah dari sombong Lalu ada seorang laki-laki bertanya Sesungguhnya ada orang senang Bajunya itu bagus Dan sandalnya bagus Yang demikian itu bagaimana Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya Allah itu indah Dan suka pada keindahan Sombong itu ialah Menolak kebenaran Dan merendahkan manusia Hadis riwayat muslim Mohon dijelaskan Hadis riwayat muslim Jus 1 Halaman 93 Nomor 147 Di halaman 11 tersebut Tidak akan masuk surga Orang yang dalam hatinya Ada sebesar zarrah dari sombong Lalu ada seorang laki-laki bertanya Sesungguhnya Ada orang yang senang Bajunya itu bagus Dan sandalnya bagus Dan seterusnya Pertanyaan Apakah orang yang senang Bajunya bagus Dan sandalnya bagus itu Merupakan bagian dari sombong Bukan Tergantung tujuannya Dalam hadis itu Kan tadi nabi Bersabda Sebagai bentuk Wanti-wanti Dari nabi Tidak akan masuk surga Kalau tidak masuk surga Berarti masuk neraka Siapa itu Siapa saja Yang dalam hatinya Ada rasa sombong Sifat sombong Meski hanya sebesar zarrah Zarrah itu biasa diartikan Seberat biji sawi Biji sawi artinya Sangat kecil sekali Ukurannya Kalau ada sebesar zarrah rasa sombong Dalam hati seseorang Maka kata nabi Dia tidak akan masuk surga Kemudian setelah itu Ada seseorang yang bertanya Yang mengatakan Bahwa Innar rajula Yuhibbu ayyakuna Saubuhu hasanan Wana'luhu hasanatan Sesungguhnya ada orang yang Suka pakaiannya bagus Kemudian sendalnya bagus Yang demikian ini Bagaimana wahai nabi Apakah termasuk sombong Nabi menjawab Innalaha jamilun Yuhibbul jamal Sesungguhnya Allah itu maha indah Dan menyukai keindahan Maka silahkan Baju bagus Indah Allah suka Sendalnya bagus Kemudian kendaraannya juga bagus Itu sesuatu yang disukai oleh Allah Dengan catatan Semua kebagusan tadi Niatnya bukan untuk sombong Kalau untuk sombong Ya termasuk dalam hadis ini Punya rumah bagus Sombong Sehingga merendahkan orang lain Punya mobil mewah Sombong Sehingga Memandang sebelah mata Orang yang mobilnya Berada di bawahnya Atau orang yang tidak punya mobil Punya harta yang melimpah Sombong Seperti korun Yang namanya Al-Giber itu Baturul hak Menolak kebenaran Wa gom tunas Dan merendahkan manusia lainnya Kalau ada sifat sombong Padahal kita diperintah oleh Allah Menjalani hidup ini Dengan penuh tawaduk Rendah hati Kok ada orang yang sombong Maka Allah tidak suka Inna Allah la yuhibbu Mankana mukhtalan fakhura Sesungguhnya Allah itu Tidak menyukai Orang yang sombong Lagi membanggakan diri Maka kalau ada orang yang sombong Ini hakikatnya Sejatinya Sedang menutup kebenaran Dari Allah Kenapa? Karena orang itu Manusia itu Diperintahkan Untuk tawaduk Rendah hati Tawaduk itu Al-khudu' Khusu' itu khudu' Dan tawaduk Sedangkan Orang yang beriman Itu diperintahkan oleh Allah Menjalani kehidupan Dengan hati yang khusuk Sehingga penuh ketundukan Dan ketawadukan Nah kok malah sombong? Berarti dia menolak kebenaran Bukan masalah Sendalnya bagus Pakaiannya bagus Kemudian sombong Bukan Dilihat Kalau tujuannya Semua kebagusan Yang dia punya Tujuannya Untuk Merendahkan manusia Berarti sombong itu Nah kalau sombong Meskipun Hanya Seberat darah Rasa sombong Ada dalam hati Menurut Nabi Tidak akan masuk surga Termasuk orang yang Kebetulan Sombong dengan ilmu Kalau ilmunya Untuk merendahkan Orang lain Berarti dia juga Sombong Maka hati-hati Sekali kita Ya Apapun yang Ada pada kita Jangan menyebabkan Kita sombong Karena sombong Itu berbahaya Menyengsarakan Akan Membinasakan Perlu kita Perhatikan ya Perlu kita Berhati-hati Bahwa Ziyadatul Mal Bertambahnya Harta Itu bisa menyebabkan Seseorang sombong Tidak hanya Ziyadatul Mal Saja Ziyadatul Mansib Bertambahnya Kedudukan Nah misalkan Seorang naik Pangkatnya Dalam pekerjaannya Atau Dalam Masyarakatnya Naik jabatannya Itu bisa sombong Kalau tidak Hati-hati Ziyadatul Ilmi Juga bisa menyebabkan Seseorang sombong Bertambahnya Ilmu Kuliahnya Semakin tinggi Sampai Tuntas Pendidikan Akademiknya Bisa jadi Di kelasnya Juara Satu terus Nah itu bisa sombong Kalau tidak Berhati-hati Bukan hanya Itu saja Ziyadatul To'ah Bertambahnya Ketaatan Kepada Allah Kalau kita Tidak berhati-hati Bisa menjadikan Diri ini Sombong Ya Lima waktu Solat ke masjid Secara berjamaah Berada di Soft terdepan Terus Ya Begitu Waktu Adhan berkumandang Sudah Berada Di dalam Masjid Melihat Saudara muslim Yang lain Kok tidak Ke masjid Nah Maka bisa jadi Kita akan Sombong Orang islam Orang yang Masjid Ini loh aku Orang yang Lebih bertakwa Berhati Daripada dirinya Hati-hati Puasa Senin Kemis Puasa Ayam Bit Itu kalau Kita bukan Niatkan Karena Allah Maka bisa Menyebabkan Sombong Melihat Orang islam Yang lainnya Puasa Hanya puasa Wajib Saja Tanpa Terasa Tanpa Sadar Akan Muncul Allah-Allah Dalam Hatinya Kok Mengwajib Tak Kok Tidak Seperti Saya Nah Keakuan Akhirnya Yang muncul Keakuan Itu Menyebabkan Sombong Jadi Bukan Yang Bajunya Bagus Kendaraannya Bagus Itu Otomatis Sombong Itu Belum Tentu Dilihat Dan Insyaallah Semua Manusia Merasakan Dalam Hatinya Saya Beli Mobil Baru Bagus Ini Di Dalam Hati Saya Ini Ada Apanya Apakah Lantas Saat Kita Berkendara Di Jalan Raya Melihat Mobil-mobil Yang Lain Yang Lebih Buruk Dari Mobil Yang Di Kita Punya Lantas Muncul Perasaan Sombong Wah Mobil kok Mengkoyong Mobil Jadul Panas Kepanasan Udan Kesumuhan Karena Jendela Harus Ditutup Gak ada AC-nya Kalau AC-nya Dipasang Di Dupi Dapat Dipasang AC Mesinnya Mati Rakuat Kok Mesak Men Ketok Mobil Nengkok Murah Ngomong Aku Isin Nganggu Mobil Kui Itu Perasaan Kita Insyaallah Mengetahui Maka Saat Ada Perasaan Itu Langsung Istighfar Kepada Allah Mohon Ampun Kepada Allah Harusnya Dianugrai Allah Mobil Yang Bagus Itu Bersyukur Gunakan Untuk Hal-hal Yang Dibenarkan Oleh Allah Syukuri Nikmat Itu Jangan Menyebabkan Kita Menjadi Sombong Merendahkan Orang Lain Ada Yang Beli Baju Mahal Misalkan Bahkan Jorjoran Itu Na Ora Brandit Ora Tujuannya Apa Biar Di hadapan Teman-temannya Rekan-rekan Sejawatnya Biar Dikatakan Orang Kaya Karena Apa Yang Dipakai Dari Atas Sampai Bawah Semuanya Brandit Bahkan Ada Biasanya Ini Biasanya Tapi Tidak Semuanya Kaum Hawa Jorjoran Beli Tas Sampai Renteng Renteng Tasnya Itu Nek Gawa Ben Ketok Brandit Itu Kalau Dibawa Begini Saja Ditenteng Tok Rapat Ketok Sehingga Dicangklong Jalannya Jalannya Ben Orang Orang Tahu Wah Tasnya Brandit Salah Satu Merek Tas Yang Brandit Apa Ada Yang Tahu Ini Bapak Bapak Tidak Ada Yang Tahu Bapak Itu Tasnya Satu Sampai Suwek Suwek Dinggu Terus Apa Ya Pokoknya Itulah Salah Satu Merek Yang Brandit Biar Orang Tahu Kalau Ternyata Wis Ditunjuk Tunjukkan Gini Kok Tidak Ada Seng Alok Tidak Ada Yang Memuji Wah Tasnya Ini Brandit Ya Mahal Ya Kok Gak Ada Yang Mengatakan Itu Tiba Tiba Cerita Sendiri Wah Kemarin Alhamdulillah Saking Anu Dapat Rezeki Dari Allah Hingga Alhamdulillah Bisa Beli Tas Ini Ditunjuk Tunjukkan Dicerita Ceritakan Padahal Tidak Ada Yang Tanya Lantas Ditunjuk Tunjukkan Nah Itu Berarti Dengan Memiliki Barang Bagus Tujuannya Untuk Sombong Biar Dikatakan Orang Kaya Awang Sugih Ya Dapatnya Ya Hanya Itu Sebutan Kaya Oleh Sebagian Masyarakatnya Baru Kui Kekayaannya Hilang Musnah Sudah Ada Yang Bajunya Harganya Berjuta Juta Berjuta Juta Tidak Ada Orang Tanya Dicerita Cerita Oh Ini Baju Ini Habis Beli Di Sana Ini Anu Lo Apa Limited Edition Misalkan Ini Terbatas Ini Hanya Dibuat Misalkan Hanya Sepuluh Hanya Sepuluh Tok Tidak Lebih Ini Karena Limited Edition Harganya Menjadi Mahal Jadi Hanya Sepuluh Orang Yang Kaya Saja Yang Bisa Beli Barang Ini Tidak Semuanya Bisa Nah Kalau Baju Beli Di Pasar Oke Seng Kembali Di Jalan Jalan Banyak Yang Kembaran Ini Harganya Mahal Ini Limited Edition Padahal Tidak Ada Orang Yang Tanya Nah Perasaannya Waduh West Tuku Barang Mahal Mahal Baju Mahal Mahal Limited Edition Kok Tidak Ada Yang Tanya Terus Piyah Ini Karena Dalam Hatinya Adanya Sombong 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 Biar Tampak Biar Dikatakan Kaya Oleh Manusia Benbedo Di Hadapan Manusia Tiwas Tuku Orang Tidak Ada Orang Yang Memuji Makanya Terus Cerita Kemana Mana Tiap Ketemu Orang Diceritani Ini Limited Edition Harganya Puluhan Juta Harganya Ini Tasnya Sekian Puluh Juta Sepatunya Sekian Puluh Juta Gak Manfaat Apa Dicerita Ceritanya Terus Ambil Dalil Fa Amma Bin Nikmati Rabbi Kafa Hadis Maka Nikmat Tuhanmu Cerita Ngambil Dalil Itu Sehingga Apa-apa Diceritake Enggak ada Yang Tanya Nah Kalau Tujuan Hatinya Dengan Itu Untuk Menyombongkan Diri Biar Dianggap Orang Kaya Biar Biar Dianggap Beda Dihadapan Manusia Lainnya Biar Dianggap Kaya Dan Beda Di Tengah-tengah Komunitasnya Nah Maka Ini Sombong Meski Barangnya Bagus-bagus Namun Kalau Tujuannya Untuk Itu Merendahkan Manusia Yang Lain Maka Allah Juga Tidak Cinta Allah Tidak Suka Yang Allah Suka Itu Orang Yang Dianugrai Oleh Allah Barang Yang Bagus Dia Bersyukur Bersyukur Tidak Untuk Kesombongan Maka Allah Mencintai Hamba Yang Demikian Dianugrai Mobil Bagus Bersyukur Mobilnya Digunakan Untuk Hal-hal Yang Bermanfaat Di Jalan Allah Maka Allah Cinta Bajunya Bagus Digunakan Disyukuri Dan Digunakan Untuk Aktivitas Yang Allah Ridhoi Maka Allah Cinta Sekalipun Itu Bagus Namun Untuk Kesombongan Di Hadapan Manusia Allah Tidak Suka Allah Tidak Suka Karena Allah Tidak Suka Maka Tidak Akan Masuk Surgawis Tombo Umah Muapi Eka Yang Ngopo Mobil Namun Itu Kalau Menyebabkan Dirimu Sombong Terhadap Manusia Dan Menolak Kebenaran Yang Datangnya Dari Allah Dan Rasul Maka Tidak Tidak Akan Dijintai Oleh Allah Kenapa Inna Allah Layan Zuru Ila Suwarikum Wa Amwalikum Allah Itu Tidak Melihat Perejengan Kita Tidak Melihat Bentuk Fisik Kita Dan Juga Allah Tidak Melihat Harta Kekayaan Kita Tidak Penting Bagi Allah Wujud Fisik Kita Pekerjaan Kita Apakah Dihadapan Masyarakat Pekerjaan Kita Dianggap Mulia Atau Dipandang Sebelah Mata Oleh Manusia Punya Banyak Harta Atau Tidak Allah Tidak Butuh Itu Tetapi Yang Allah Lihat Walakin Yang Zuru Ila Tulubikum Wa Amalikum Nah Ini Tetapi Allah Melihat Pada Hati Kita Masing-masing Dan Juga Amal Kita Kalau Diberi Harta Melimpah Kemudian Muncul Di hati Perasaan Sombong Lah Itu Yang Dilihat Oleh Allah Sombong Itu Kemudian Harta Itu Tidak Kita Belanjakan Di jalan Yang Allah Ridhoi Tetapi Untuk Memenuhi Gaya Hidupnya Yang Sombong Maka Tidak Akan Dicintai Oleh Allah Ini Bukan Berarti Umat Islam Tidak Boleh Kaya Umat Islam Itu Justru Harus Kaya Dengan Catatan Kekayaannya Semakin Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Bukan Malah Menjauhkan Dirinya Dari Allah Sombong Termasuk Sifat Yang Menjauhkan Diri Seseorang Dari Jalan Allah Sombong Itu Sebagaimana Iblis Itu Sombong Iblis Itu Sombong Merasa Paling Segalanya Paling Baik Paling Superior Dibanding Adam Maka Ketika Diperintah Sujud Kepada Adam Tidak Mau Iblis Menolak Langsung Jawabannya Ketika Ditanya Oleh Allah Langsung Nyaut Iblis Jawa Jawa Al-A'raf Berapa Itu Sebelas Atau Berapa Di Berhasil Alman Pertama Masuk Ke Alman Al-A'raf 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 Bersujud Bersujudlah Kamu Kepada Adam Maka Mereka Pun Bersujud Kecuali Iblis Dia Tidak Termasuk Mereka Yang Bersujud Allah Berfirman Apakah Yang Menghalangimu Untuk Bersujud Kepada Adam Di Waktu Aku Menyuruhmu Menjawab Iblis Saya Lebih Baik Daripadanya Engkau Ciptakan Saya Dari Api Sedang Dia Engkau Ciptakan Dari Tanah Allah Berfirman Turunlah Kamu Dari Surga Itu Karena Kamu Tidak Sepatutnya Menyombongkan Diri Di Dalamnya Maka Keluarlah Sesungguhnya Kamu Termasuk Orang Orang Yang Hina Iblis Diperintah Oleh Allah Untuk Sujud Kepada Adam Bukan Berarti Adam Ini Kelayak Atau Lantak Apa Namanya Diciptakan Oleh Allah Agar Yang Lain Sujud Bukan Itu Poinnya Ini Allah Hendak Menguji Memberikan Tes Memberikan Tes Pada Malaikat Pada Iblis Karena Yang Diciptakan Malaikat Dan Iblis Dulu Manusia Belakangan Kemudian Setelah Allah Ciptakan Manusia Allah Hendak Menguji Maka Baik Malaikat Maupun Iblis Diperintahkan Oleh Allah Sujud Kepada Adam Poinnya Kalau Aku Yang Memerintahkan Yaitu Allah Ini Mereka Akan Taat Akan Tunduk Apa Tidak Kalau Malaikat Langsung Sujud Fasa Jadu Tanpa Pikir Panjang Langsung Sujud Taat Betul Kepada Allah Kalau Allah Perintahkan Sujud Kepada Adam Malaikat Pun Langsung Karena Ini Perintah Dari Allah Tetapi Iblis Tidak Iblis Tidak Mau Bersujud Menolak Lantas Ditanya Oleh Allah Ini Yang Nyuruh Aku Kok Kamu Tidak Mau Sujud Apa Yang Menghalangimu Apa Yang Menghambatmu Untuk Tidak Sujud Kepada Adam Padahal Itu Perintah Dariku Iblis Langsung Nyaut Kola Ana Kan Begitu Itu Bacaannya Kan Pendek Ana Padahal Yang Kita Tahu Dalam Bahasa Arab Ana Itu Panjang Ana Kan Itu Harusnya Itu Kola Ana Tetapi Kenapa Dipaca Pendek Kola Ana Khairumin Itu Menunjukkan Mengisyaratkan Betapa Cepatnya Artinya Bacaan pendek Disitu Ana Disitu Menjelaskan Iblis Tidak Pikir Panjang Untuk Membangkang Perintah Allah Saking Angkuhnya Saking Sombongnya Sehingga Tidak Berpikir Lagi Kalau Itu Dibaca Panjang Kola Ana Berarti Sempat Berpikir Sempat Berpikir Kok Saya Tidak Mau Sujud Pada Laku Yang Menciptakan Juga Allah Sedang Allah Perintahkan Aku Untuk Sujud Pada Adam Aku Ragelam Sujud Jani Ngopo Itu Berarti Punya Kesempatan Dia Berpikir Dulu Tetapi Itu Dibaca Pendek Mengisaratkan Bahwa Iblis Tidak Pikir Panjang Lagi Untuk Duraga Kepada Perintah Allah Maka Ayat itu Dibaca Pendek Kola Ana Saking Surah Mikir Pokoknya Secepat Kilat Menyaut Apa Yang Menjadi Pertanyaan Dari Allah Tadi Tanpa Pikir Panjang Lagi Kola Ana Khair Min Aku Lebih Baik Darinya Aku Lebih Baik Ini Sebetulnya Jawaban Iblis Yang Demikian Ini Dipicu Dari Rasa Iri Dulu Iri Kenapa Yang Diberi Tugas Sebagai Khalifah Itu Adam Yaitu Manusia Bukan Dirinya Padahal Yang Yang Dahulu Diciptakan Dirinya Manusia Itu Belakangan Tetapi Kenapa Oleh Allah Yang Diberi Tugas Sebagai Khalifah Itu Adalah Manusia Yang Diciptakan Belakangan Iblis Punya Perasaan Iri Nah Dari Iri Itu Kemudian Memunculkan Sifat Sifat Negatif Lainnya Dari Iri Memunculkan Sifat Sombong Nah Sekarang Pertanyaannya Yang Yang Diberi Tugas Khalifah Itu Adam Yaitu Manusia Kenapa Yang Iri Iblis Yang Diberi Nikmat Berupa Mobil Baru Itu Orang Lain Tetangga Kita Kenapa Yang Iri Kita Yang Diberi Amanah Dinaikan Tangkat Dan Jabatannya Saudara Kita Atau Orang Lain Kenapa Yang Iri Kita Kalau Kita Melihat Orang Lain Mendapatkan Anugrah Dari Allah Kok Kita Iri Berarti Punya Sifat Yang Sama Dengan Iblis Sudah Jangan Kepingin Punya Sifat Seperti Iblis Kesudahannya Binasa Dari Iri Kemudian Muncul Sombong Kesombongannya Dibuktikan Dengan Menjawab Pertanyaan Allah Tadi Saya Lebih Baik Darinya Kenapa Kok Dia Yang Diberi Tugas Sebagai Khalifah Saya Lebih Baik Dari Fulan Kenapa Fulan Yang Dinaikkan Pangkatnya Bukan Saya Padahal Secara Bekerja Saya Lebih Lama Secara Ilmu Secara Akademik Sekolah Saya Lebih Tinggi Ijazah Saya Lebih Tinggi Kenapa Kok Fulan Yang Dinaikkan Pangkatnya Itu Iri Kemudian Muncul Sombong Merasa Lebih Baik Merasa Lebih Baik Awalnya Dipicu Dari Iri Persis Yang Dilakukan Oleh Iblis Terus Terus Kemudian Kholak Tani Min Nar Wa Kholak Tahu Mintin Engkau Ciptakan Aku Dari Api Sedang Engkau Ciptakan Adam Dari Tanah Menurut Pandangan Iblis Api Lebih Kuat Daripada Tanah Maka Yang Lebih Lemah Harus Sujud Kepada Yang Lebih Kuat Bukan Yang Kuat Bersujud Kepada Yang Lemah Maka Iblis Pun Menolak Nah Kalau Kita Punya Sifat Semacam Itu Hati Hati Dari Iri Hati Bisa Memunculkan Sifat Sifat Negatif Termasuk Kesombongan Sifat Sifat Yang Membuat Kita Kulaan Duso Setiap Hari Dari Iri Tetangga Punya Nikmat Dianukhrai Oleh Allah Merasa Dirinya Yang Harusnya Lebih Pantas Mendapatkan Itu Sehingga Iri Kemudian Muncul Sombong Kemudian Memfitnah Dan Lain Sebagainya Nah Itu Maksud Dari Hadis Tadi Maksud Bahwa Orang Yang Suka Sesuatu Yang Bagus Bukan Berarti Otomatis Sombong Bukan Dilihat Dulu Kalau Niat Dalam Hatinya Membeli Sesuatu Yang Bagus Dengan Tujuan Agar Bisa Bermegah Megah Di Tengah Manusia Dengan Tujuan Di Jalan Biar Terlihat Beda Dari Yang Lain Untuk Kesombongan Di Tengah Tengah Manusia Lah Itu Kebagusan Berarti Menyeret Dirinya Pada Perbuatan Sombong Itu Yang Dibenci Oleh Allah Kalau Kebagusan Itu Tidak Menyebabkan Dirinya Sombong Maka Itu Dicintai Oleh Allah Tergantung Niat Innamal A'mal Bin Niat Wa Innamal Likul Lim Ri'im Manawa Perbuatan Itu Tergantung Dengan Niat Seseorang Seseorang Itu Tergantung Dengan Niatnya Kalau Niatnya Beli Yang Bagus Untuk Sombong Berarti Sombong Dia Dibenci Oleh Allah Kalau Beli Yang Bagus Niatnya Bukan Untuk Sombong Biar Kegiatan Visabilillah Itu Lebih Lancar Maka Itu Yang Dicintai Oleh Allah Ya Ada Lagi